Intro Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Santo Carlson Pada video kali ini, aku akan review Spion Bar N atau Spion Jalu ya Ini mereknya MSX Spion Jalu ini, kacanya yang cembung guys Seperti apa Spion ini? Ini saya buka dulu ya Ini dia guys, Spion Bar N atau Spion Jalu Ini kacanya cembung guys Bedanya sama kaca yang biasa, sama kaca cembung adalah Kalau kaca cembung, kalau kita lihat ke belakang, jadi kelihatannya agak jauh guys Ini bahannya semua besi guys, dari batangnya sama tempat spionnya juga besi semua Dan ini sudah dapat juga guys, dudukan buat masukin ke stang motor Kalau buat Mio, semuanya kan masih bolong stangnya Jadi harus pakai dudukan ini Kalau buat Beat, Vario, Scoopy, nggak usah pakai ini guys Tinggal kita langsung masukin ke stangnya, soalnya stangnya udah ada deratnya Ini posisi juga bisa kita atur ke atas dan ke bawah guys Apa saja yang sudah dapat dari Spion ini guys? Ini coba aku cek dulu Ini cuma dapat kunci L doang guys Buat kencengin ini Putaran ke atas ke bawahnya dan buat kuncian ke stangnya Ini coba saya buka dulu ya Ini guys Buat masang ke stangnya Tinggal kita kencengin saja Spion Bar N ini banyak macamnya guys Ada yang oval, ada yang segi 5 Terus ada yang bulat, tapi kacanya yang nggak cembung Kacanya yang datar Kalau teman-teman pengen lihat Spion model yang oval atau yang segi 5 Bisa nonton di video aku yang sebelumnya guys Soalnya aku sebelumnya udah pernah bikin videonya Dan cara pasang Spion Bar N juga ada guys Ini harganya aku beli di online sekitar 75 ribu guys Harganya bermacam-macam guys Ada yang 85, 95 Nanti kita tinggal pilih saja Nyari yang harga paling murah saja baru kita beli Pada bagian Spion ini juga ada kunci L guys Jadi buat di kendorin Jadi kita bisa putar ke posisinya Di sini bisa digeser guys Geser ke sini dan ke kiri dan ke kanan guys Nanti kalau kita pasang ke motor baru disesuaiin Spion Bar N ini juga ada yang kaca biru guys Kalau kaca biru anti silau Jadi kalau kena matahari itu tidak silau ke mata guys Kalau punya saya ini masih kaca standar Masih kaca yang bening Untuk stang yang sudah diganti dengan stang fatbar Teman-teman bisa ganti pakai karet guys Soalnya stang fatbar lubangnya kecil Dudukan ini tidak masuk guys Jadi tinggal ganti yang karet saja Kalau karet kan bisa dipotong kecilin Jadi baru bisa masuk Kalau menurut saya Spion ini sudah lumayan bagus guys Ini Spionnya juga berat Tidak enteng Dan bahannya juga besi semua Spion Bar N ini teman-teman Tidak usah nyari di online Juga ada di toko-toko variasi motor guys Jadi kalau tidak ribet di online Di toko variasi juga ada yang jual Soalnya Spion Bar N ini sudah pasaran guys Jadi di toko-toko variasi juga pasti ada jual Oke ini dia guys Video saya kali ini Spion Bar N Kalau kalian suka dengan video saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!